Intro Halo sobat alur cerita film dimanapun kalian berada Saya doakan semoga kalian sehat dan bahagia selalu Di video kali ini saya akan bahas alur cerita film India Yang bercerita tentang seorang kakak yang terpisah puluhan tahun dengan adiknya Film India ini diperankan sederet artis Bollywood Papan Atas Di antaranya ada Sarukan, Kajo, Rani Mukerji, Kritik, Rosan, Karana Kapur, dan banyak lagi Bagaimana kisah lengkap alur film India ini? Tanpa banyak spoiler di awal kita langsung masuk ke alur cerita filmnya Berlatar belakang di kota London, Inggris Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Rohan yang sedang bertanding olahraga kriket Sebelum memukul bolanya, dia berkata di dalam hati Jika ingin menjadi seseorang di dalam hidup Dan jika ingin memenangkan sesuatu di dunia ini cukup dengarkan kata hati Dan jika hati tidak bisa menjawabnya Maka tutup matamu dan pikirkanlah kedua orang tuamu Maka dunia dan kemenangan akan menjadi milikmu Setelah itu Rohan kemudian memukul bolanya Dan seketika semua bersorah karena pertandingan ini dimenangkan oleh Rohan Rohan lalu melihat foto masa kecilnya dulu bersama sang kakak Kemudian segera mengirimkan pesan kepada orang tuanya Ia pun memberikan kabar dan kemenangannya ketika bertanding Ia lalu berjanji akan pulang ketika hari raya tiba Singkat cerita Rohan pulang ke India Sebelum ke rumah Rohan menyempatkan untuk datang ke rumah kedua neneknya di sebuah tempat di India Ketika mereka bertemu Kedua nenek dari ayah dan ibunya itu pun menyembut Rohan dengan sangat gembira Ketika melihat Rohan tiba-tiba neneknya itu sedih karena dia juga teringat cucu lainnya yang bernama Rahul Si nenek tidak tahan membendung air mata setelah melihat Rohan Bukan tanpa alasan si nenek menangis terus-menerus Ternyata ada seorang cucu lain yang dia rindukan Si nenek pun ingin memberi tahu fakta yang sebenarnya Jika kakak Rohan yang bernama Rahul itu adalah anak adopsi dan bukanlah anak kandung dari kedua orang tuanya Tiba-tiba Rohan datang seakan tak percaya dengan perkataan neneknya itu Karena terlanjur terbongkar kedua neneknya pun menceritakan semuanya kepada Rohan Film pun flashback kembali ke masa lalu Rahul adalah seorang anak yang diadopsi oleh pasangan suami istri Yaspar dan Raichan dan Nandini Raichan Keluarga Raichan ini sangat sayang kepada Rahul Saat usia Rahul 9 tahun Nandini dan Yas memiliki putra kandung yaitu Rohan Mereka pun memutuskan untuk memberi tahu semuanya Kalau Rahul bukanlah anak kandung mereka Meskipun demikian Nandini dan Yas tetap menyayangi Rahul seperti putranya sendiri Tapi keluarga Yas memiliki tradisi yang dimana saat menginjak remaja Rahul harus meninggalkan rumah dan memulai pendidikan demi masa depannya kelak Dan si nenek berkata meskipun dia bukan anak kandung Tapi Rahul adalah anak tertua dan sampai kapanpun dia adalah cucu yang sangat dia cintai Singkat cerita 10 tahun kemudian terlihat Rohan yang tumbuh dengan sangat sehat Dia diasuh oleh bibi yang bernama Sayida Dia selalu memanggil sang bibi dengan sebutan DJ Kebetulan hari ini adalah hari raya Mereka pun mengadakan syukuran dengan sangat meriah Terlihat di rumah ini ada seorang gadis bernama Naina Anak dari sahabat orang tua Rohan Yas dan Nandini adalah orang terhormat dan kaya raya di kota itu Ketika pesta berlangsung tidak lama datanglah seorang pria yang turun dari helikopter Dan dialah sosok Rahul yang sudah dewasa dan menjadi seorang pria sukses Setelah hari raya selesai terlihat Rahul dan Naina begitu akrab Di rumah Rohan sangat menyukai olahraga kriket Kebetulan hari itu adalah pertandingan antara India melawan Inggris Di umurnya yang ke 10 Rohan masih belum bisa mengikat tali sepatunya sendiri Tapi ada bibi Sayida yang setiap puluhan tahun merawat Rahul dan Rohan hingga saat ini Rahul disitu sering bercanda dan berkata jika ibunya itu lebih sayang Rahul daripada Rohan Yang seketika membuat Rohan marah Keluarga ini lengkap dan harmonis dengan kedua anak Rahul dan Rohan yang sangat mereka sayangi Yas adalah seorang pengusaha terkenal dan dihormati banyak orang Setelah Rahul menempuh pendidikan di luar India Yas pun mewariskan perusahaannya itu kepada Rahul Dia sangat percaya kepada Rahul karena dia sudah dianggap sebagai anaknya yang tertua di keluarganya Ayahnya pun memperlihatkan foto kakeknya yang dikenal sebagai seorang pria hebat Ayahnya pun berkata jika hidup ini adalah pilihan Dan pilihan itu jangan sampai membuat penyesalan di kemudian hari Setiap orang bisa mendapatkan uang tetapi tidak semuanya bisa mendapatkan kehormatan Kata-kata itu selalu dia ingat dari ayah Yas hingga saat ini Dan pilihan itu masih dia simpan sampai sekarang Maka dari itu Yas sudah menganggap Rahul lebih dari anak kandungnya sendiri Dan Yas meminta agar Rahul meneruskan tradisi keluarga ini Itulah alasannya kenapa Rahul dulu ketika berusia 9 tahun dia harus pergi dari rumah lalu menempuh pendidikan di luar negeri Dan inilah bukti jika Yas sayang kepada Rahul Sehingga dia bisa menjadi orang yang sukses saat ini Dan Rahul berjanji tidak akan membuat Yas kecewa Serta tidak akan pernah mencoreng nama bayi keluarga ini Serta akan selalu membuat ayahnya itu bahagia Di lain tempat di sebuah desa terlihat gadis bernama Anjeli dengan tingkah kocak dan penuh semangat Dia pun sangat senang karena pertandingan kriket dimenangkan oleh India Kabar ini pun dia ucapkan kepada adiknya bernama Puja Terlihat sejak kecil Puja sangat senang berdandan Ternyata Anjeli ini adalah anak dari Syahida Syahida memiliki tiga orang anak perempuan di antaranya Anjeli, Ruksar, dan Puja Mereka pun kedatangan seorang tamu yang ternyata Ruksar Anak kedua akan dilamar oleh seorang pria Kemudian ayah Anjeli terlihat berbaring karena sedang sakit Dokter pun mengatakan jika tekanan darahnya sangat tinggi Tapi di sisi lain ayahnya senang karena salah satu anaknya itu akan menikah Lalu dia mengatakan suatu saat nanti ketiganya juga akan menikah lalu meninggalkannya Diketahui calon suami adik kedua Anjeli itu bernama Aspak Tidak lama Syahida datang lalu mengatakan jika majikannya ada di sebuah koran Kedua anaknya itu pun kepo ingin melihat siapakah bos ibunya itu Ibunya berkata jika besok adalah hari ulang tahunnya yang kelima puluh Disana akan ada banyak orang datang Lalu ibunya berkata kepada majikannya jika kue ulang tahunnya itu spesial akan dibuatkan oleh anak Syahida yaitu Anjeli Anjeli pun sangat senang dan bangga Tapi kebetulan besok juga adalah ulang tahun ayahnya juga Tapi Anjeli akan berusaha membagi waktu agar kedua acara bisa dihadiri olehnya Singkat waktu datanglah Rahul bersama Rohan Ternyata Rahul akan memberikan obat kepada Syahida Rahul sudah menganggap Syahida adalah orang tuanya sendiri yang telah merawatnya sejak dia kecil Setelah memberikan obat Rahul terpesona ketika melihat Anjeli menari Dia melihat wanita yang begitu lincah semangat dan penuh gairah Ketika masuk ke dalam toko kue milik Anjeli Rahul disangka dia adalah aspak calon suami adiknya Sempat-sempatnya Anjeli memberikan puisi kepada Rahul Dia disitu bilang kalau dia datang kesini untuk menemui Daijan Daijan sendiri dapat diartikan sebagai panggilan sayang kepada seseorang Anjeli disitu menyangka dia memanggil Daijan itu untuk adiknya Ruksar Rahul pun bilang Daijannya itu adalah orang yang telah mengasuh dirinya selama ini Anjeli pun menghiraukan perkataan Rahul dan terus memaksa Rahul mengatakan kapan dia menikah dengan adiknya Anjeli pun terpesona dengan ketampanan Rahul yang disangka dia adalah aspak calon suami adiknya Anjeli pun disitu membanggakan ibunya kalau dia bekerja kepada orang tersohor di negeri ini Dan foto majikannya itu ada di koran hari ini tanpa tahu Rahul itu adalah anak orang kaya itu Dan ketika Anjeli menunjukkan koran tersebut Betapa kegetnya Anjeli ternyata anak dari pengusaha kaya raya itu ada di hadapannya Rahul pun tidak marah malah dia mengatakan kalau Anjeli sangat lucu dan manis sekali Lalu tidak lama datanglah aspak yang asli yang seketika membuat Anjeli emosi Di sisi lain Rohan tengah dibully oleh Puja serta teman-temannya Puja bilang jika dia ingin masuk maka dia harus mengucapkan kata kunci yang berbunyi Namun disitu Rohan tidak mampu untuk mengucapkannya Singkat cerita pesta ulang tahun Yas pun digelar Lagu selamat ulang tahun pun dilantunkan oleh Naina di hadapan semua orang Rahul membuka acara tersebut dengan mengucapkan jika dia ingin menjadi seperti ayahnya Dari cara bicara, dari cara berjalan, dan dari semua cara hidupnya Namun dia tidak bisa untuk menirunya Tidak ada seorang pun yang bisa menyamai ayahnya itu Semua orang pun tahu anugerah yang telah Tuhan limpahkan kepada keluarga ini Membuat Rahul bersyukur menjadi anak tertua dari pasangan Yas dan Nandini Dia pun sangat sayang kepada tiga wanita Yaitu ibunya Nandini, neneknya, serta Saida yang selama ini merawatnya Setelah ungkapan hati tersebut tercurahkan Acara pun dilanjutkan dengan tarian dari sang ayah Di tempat lain Anjeli juga merayakan ulang tahun ayahnya Tapi di sisi lain Rahul terus terbayang sosok Anjeli tanpa sadar Naina terlihat begitu mencintai Rahul Setelah acara Anjeli selesai Dia pun datang ke pesta megah ini dan mengecawkan acara tersebut Kemudian Saida membawa Anjeli untuk segera minta maaf kepada Yas Dia pun bilang jika meminta maaf takkan merendahkan seseorang Dan orang yang memberi maaf berarti orang itu berhati besar Tapi dengan tingkah kocaknya Dia disitu malah bertingkah konyol dan memecahkan kembali pot bunga Dengan wajah penuh malu Saida pun membawa Anjeli pergi Singkat waktu puja dan kawan-kawan nekat pergi ke sekolah Rohan Untuk kembali membulinya Namun tanpa diduga dia dikepung oleh murid-murid di sana Yang membuat puja tidak bisa berkutik hingga dia menangis di hadapan semuanya Rohan pun tidak tega lalu menghentikan teman-temannya Di malam harinya puja mengadu kepada Anjeli Dan Anjeli yang tak terima begitu merah melihat adiknya dibeli oleh anak keluarga kaya itu Tapi tidak lama Rohan dan Rahul datang ke rumah Anjeli untuk minta maaf atas apa yang terjadi kepada adik bungsunya puja Ayah Anjeli yang tahu siapa itu Rahul segera dia menghormati kedatangan Rahul dan langsung pergi ke dapur untuk menjamunya Kemudian Rahul menyuruh Rohan untuk minta maaf kepada puja Dia pun mengulangi kata-kata Anjeli waktu di rumahnya Jika minta maaf takkan merendahkan seseorang dan orang yang memberikan maaf berarti dia berhati besar Sejak saat itu puja dan Rohan berbaikan dan mereka menjadi teman baik Tidak mau kalah dengan adiknya Rahul pun ingin berteman juga dengan Anjeli Ruksar adiknya itu menganggap jika Rahul jatuh cinta pada kakaknya itu Tapi Anjeli berperasangka jika orang kaya itu mau merebut tokonya dengan cara mendekati keluarganya Dari situ Rahul sering mengunjungi Anjeli dan mengungkapkan perasaannya kepada gadis ini Di sisi lain terlihat ia sangat sayang dengan Naina yang ternyata Naina telah dijodohkan untuk menikah dengan Rahul Namun Anjeli sedih ketika melihat kebahagiaan keluarganya Dia tidak mau jika cinta membuatnya harus meninggalkan keluarga kecil yang bahagia itu Di malam harinya Rahul pun curhat kepada ibunya Nandini tentang seorang gadis cantik lucu dengan tingkah mengemaskan Rahul berkata jika dia telah jatuh hati kepada anak Syedah yang bernama Anjeli Yas pun kemudian berbincang dengan sang ibu mengenai persiapan pernikahan Rahul dan Naina Singkat waktu seperti biasa Rohan memanggil Syedah dengan sebutan DJ Dia sedih karena di usianya saat ini Rohan harus meninggalkan rumah dan keluarga untuk menempuh pendidikan di luar negeri Tradisi ini pun harus tetap dijalankan seperti halnya dilakukan oleh kakeknya Yas dan Rahul Begitu juga Rohan yang harus patuh kepada tradisi turun-temurun keluarga ini Lagi-lagi Rahul berkata jika ibunya lebih sayang Rahul daripada Rohan Syedah dan Nandi mempersiapkan pernikahan ruksar putri kedua Syedah Yas pun disitu memberikan ucapan selamat Tapi Syedah berharap keluarga besar ini bisa datang di acara pernikahan itu Tapi Yas dengan angkuhnya dia tidak bisa datang dan akan mewakilkannya kepada Rahul Syedah pun disitu kecewa Sifat sombong harta dan tahta telah membuatnya lupa jika Syedah adalah orang yang telah merawat kedua putranya Nandini pun mencoba memujuk Yas Tapi tetap saja dia menolak untuk hadir ke acara Syedah Singkat cerita pesta pernikahan ruksar pun digelar Tampak Rahul juga datang ke sana Di sisi lain Naina bahagia karena pernikahannya dengan Rahul sudah semakin dekat Terlihat si bocil dan si peman di film Kuch-Kuch Hotahe pun hadir di sana Seperti biasa si bocil menghitung bintang-bintang di langit Singkat cerita di rumah Ia sebahagia karena Rahul setuju untuk segera menikah dengan Naina Namun Nandini dan Naina sadar jika Rahul tidak mencintai Naina Di malam yang dingin Naina pun mengungkapkan jika dia sudah tahu Rahul tidak mencintainya Naina pun berkata jika dia sangat cinta kepada Rahul Tapi dia tahu Rahul mencintai wanita lain Naina pun kecewa dan sangat sedih karena cintanya bertepuk sebelah tangan Tapi semua ini belum usai Mereka harus terus menjalani hidup Naina pun tidak bisa memaksakan cintanya kepada Rahul Dia pun ikhlas jika Rahul mencintai orang lain Dan dia berkata kejarlah cintanya Naina akan selalu mendoakan yang terbaik untuk Rahul Sebelum nangis Rahul harus berjanji jika dia akan bahagia Maka Naina pun akan ikut bahagia Keputusan ini pun membuat Yas murka Dia berkata kehormatan keluarga ini sudah ada dari nenek moyang mereka terdahulu Dia tidak mau mencoreng nama keluarga Rahul malah mencintai orang lain yang bahkan gadis itu berkasta rendah dibanding keluarga ini Dia menilai sosial dan budaya serta tradisi berbeda dengan keluarganya Yas pun berkata jika dia selama ini salah menilai anaknya itu Dia sangka Rahul mengerti tradisi budaya dan hormat Tapi dia kali ini membuatnya kecewa Dia telah menyakiti hati ayahnya itu Rahul pun disitu bersimpu memohon ampun kepada Yas Dia tidak bermaksud untuk menyakiti ayahnya itu Rahul pun berjanji akan melakukan apapun yang ayahnya inginkan Asalkan jangan mengegapnya telah menyakiti hatinya Di tengah guyuran hujan Rahul datang ke tengah kerumunan Di sana dia menyaksikan kematian ayah Anjeli Yang membuat semua keluarga Syeda sangat terpukul Melihat kejadian itu Rahul menjadi simpati Dan dengan nekat akan membawa Anjeli demi kebahagiaannya Di hadapan Yas Rahul meminta restu dari sang ayah Padahal kita tahu Rahul sudah berjanji akan mengabulkan semua permintaan ayahnya itu Tapi dengan kekuatan cinta Anjeli dan Rahul membuat mereka tidak bisa berhenti Dan malah memaksa sang ayah yang berwatak keras kepala Di situ Yas berkata jika anaknya itu telah membuktikan bahwa ini Rahul bukanlah putranya Rahul bukanlah darah dagingnya Yang seketika membuat Nandini dan neneknya sangat sedih Anjeli pun sadar jika cinta mereka tidak mendapatkan restu Tapi Rahul yang sudah terlanjur membuat kekacauan ini membuatnya harus pergi untuk selamanya dari keluarga besar ini Sang ibu pun tak bisa berbuat apa-apa karena kekuasaan yang Yas miliki Sebagai istri dia hanya patuh kepada suaminya itu Nandini pun hanya bisa menangis Melihat putra pertama mereka harus meninggalkan rumah ini Sebelum pergi Rahul mencium kaki sang ayah Lalu Nandini mencium kening Anjeli dan berkata Perjanjilah untuk bahagia dengan putranya dimanapun mereka berada Rahul kemudian menyempatkan datang menemui Rohan dan mengucapkan salam perpisahan Rohan begitu sedih kenapa kakaknya itu harus pergi dari hidupnya Dan Rohan harus berjanji suatu saat jangan mencarinya kemana Rahul pergi Rahul pun mendoakan Rohan semoga cita-citanya menjadi pemain kriket suatu saat nanti akan terwujud Setelah itu film pun kembali ke masa sekarang Dimana Rohan sangat sedih mendengar cerita neneknya itu Sifat ego dan keras kepala Yas sudah memecah belah keluarganya sendiri Singkat cerita hari raya pun telah tiba Rohan pun pulang ke rumah orang tuanya Nandini dan Yas sangat bahagia anaknya itu pulang Ia pun terbayang sosok kakaknya sewaktu dia kecil Dan saat itulah dia berjanji akan membawa kakaknya itu pulang ke rumah ini Singkat waktu Rohan mendatangi Ruksar di desa yang kini sudah mempunyai seorang anak Disini dia tinggal bersama pamannya yang bernama Halidram Dia lalu menanyakan keberadaan Anjeli, Puja serta ibunya Anak Ruksar pun menjawab jika mereka sekarang tinggal di London Inggris Tanpa pikir panjang Rohan memutuskan untuk pergi ke sana Rohan pun lalu minta izin kepada Yas untuk pergi ke London Sempat ditentang oleh ayahnya itu karena baru saja tiba di India Rohan malah ingin pergi lagi Namun apadah ya dengan alasan pendidikan Rohan pun akhirnya pergi juga ke London Sebelum pergi dia berkata kepada ibunya jika dia sangat rindu dengan senyuman ibunya Rohan pun berjanji akan mengembalikan senyuman itu dan senyuman kakaknya Singkat waktu Rohan kini sudah berada di London Di jalan mereka sempat berpapasan namun mereka belum menyadarinya Rohan kemudian mencari keberadaan kakaknya melalui sebuah aplikasi bernama Pine Apprent Dan ditemukanlah nama Rahul Raycan Lalu kita pun melihat betapa bahagianya Anjeli, Rahul serta Saida yang kini tinggal di sini Mereka sudah memiliki seorang putra yang bernama Chrissy Lalu kita pun diperlihatkan seorang gadis seksi yang ternyata dia adalah Puja yang kini sudah dewasa Saat dia ke kampus begitu banyak pria yang mendekatinya Tiba-tiba seorang pria datang dengan mobia merah yang membuat Puja terpesona dibuatnya Dan ternyata dia adalah Rohan Rohan pun menghampiri Puja lalu mengucapkan kata kunci yang selalu Puja ucapkan sewaktu kecil Betapa kagumnya Puja setelah tahu pria itu adalah Rohan Mereka pun lanjut mengobrol dan disitu Rohan minta tolong kepada Puja Tujuannya datang ke sini adalah untuk menyatukan kembali kakaknya Rahul dan kakak iparnya Anjeli Disitu Rohan meminta supaya rencana ini tidak diberitahukan kepada siapapun Baik itu Anjeli Saida ataupun Rahul Dan terakhir jangan sampai ada satu orang pun yang mengenalinya Kemudian Puja meminta izin kepada Rahul agar diizinkan memberi tempat tinggal sementara untuk seorang pria Dengan alasan pria itu adalah kakak temannya dari India Mendengar India Anjeli pun setuju Tapi tidak dengan Rahul Dia khawatir jika terjadi sesuatu di rumah ini apalagi dia adalah orang asing Puja pun terus memaksa dan merayu Lalu dia bilang jika pria itu sekarang ada di luar rumahnya Puja pun lalu memanggilnya Dan Rohan masuk rumah itu Disitu Rohan sempat menangis tak kuasa menahan kerinduan kepada kakaknya itu Karena perbedaan Rohan kecil dengan dirinya yang sekarang Rahul pun tidak mengenalinya sedikitpun Mereka pun saling berkenalan Lalu Rohan berkata jika dia bernama Yas Akhirnya Rahul pun bersedia memberi tempat tinggal sementara kepada pria asing ini Di malam hari kedua orang tua Rohan khawatir Lalu Rohan berkata jika dia di London terasa dekat dengan orang tuanya itu sambil melihat foto Yas dan Nandini yang terpajang di rumah Rahul Dia pun berkata jika dia tinggal di London bersama orang baik Tiba-tiba Rahul datang lalu memutus teleponnya Ketika akan berangkat ke kantor Ban mobil Rahul bocor sehingga dia dengan terpaksa menumpang bersama Rohan Di perjalanan Rahul tidak menyangka jika Rohan memiliki sebuah mobil keren Rahul pun belum tahu jika dia adalah Rohan anak dari pengusaha kaya raya di India Di mobil dia mendengarkan pertandingan kriket antara India melawan Inggris Pertandingan itu pun dimenangkan oleh India Mereka bahagia tapi Rohan tidak sengaja memanggil Rahul dengan sebutan kakak Diketahui hari ini adalah tanggal 6 September dan Rohan berkata jika ayahnya di India sedang berulang tahun Mendengar kata ayah Rahul pun langsung pergi dari hadapannya Rohan pun lalu berkata jika kehangatan dalam sebuah keluarga itu sangatlah penting Di India tiba-tiba Nandini teringat Rahul yang membuatnya menjadi murung Tapi Yas berkata kalau mereka sudah kehilangan satu sama lain Yas meminta Nandini menjadi sosok istri yang dahulu yang selalu tersenyum di hadapannya Di sisi lain Rohan berkata kalau besok adalah hari raya Dan di hari raya itu biasanya seorang mertua mengirimkan doa untuk anaknya Rohan pun berkata apakah Anjeli tidak mendapatkan doa dari mertuanya Seketika Anjeli pun terdiam Tapi Rohan berkata jika ibunya itu akan mengirimkan doa untuk Anjeli Melalui sebuah telepon Nandini pun mendoakan Anjeli Dia belum sadar kalau itu adalah mertua asli Anjeli Di keesokan harinya mereka merayakan hari raya bersama Terlihat Rohan semakin dekat dengan puja Rohan pun membayangkan kehangatan kembali di keluarga mereka dengan kehadiran ayah dan ibu Di sisi lain Nandini merasakan kehampaan di hari raya Dengan rumah begitu besar tanpa kehadiran kedua anaknya Singkat cerita kerisi putra Rahul sedang gladirisik untuk menyanyikan lagu nasional Inggris Ketika berduaan Rohan tidak sengaja memanggil Saida dengan sebutan DJ panggilan akrab ketika Rohan kecil Saida sempat kaget menenggar Rohan mengucapkan kata DJ Di keesokan harinya sebelum acara dimulai Rohan kesulitan membetulkan tali sepatunya Tapi disitu ada Saida yang dengan sigap membantu Rohan Tapi Rohan yang tidak mau dibantu malah keceplosan berkata DJ kepada Saida Akhirnya Saida pun sadar sosok pria ini adalah Rohan yang sangat dia rindukan Dari awal kedatangannya Saida sudah tahu kalau dia itu adalah Rohan Dia tak percaya kini Rohan kecil sudah dewasa dan begitu banyak perubahan Tapi kasih sayang Saida sejak Rohan kecil hingga saat ini tidak pernah berubah Anjali pun sangat kaget dan terharu melihat pria ini ternyata adalah Rohan Tiba-tiba Rahul memanggil Rohan meminta mereka merahasiakan semua ini kepada Rahul Di balah puncak acara dimulai Chrissy kemudian menyanyikan sebuah lagu Tapi ternyata yang dinyanyikan itu adalah lagu dari India yang membuat semua tak percaya Orang-orang Inggris sendiri kagum dengan penampilan anak-anak mereka Tiba-tiba Chrissy salah menyanyikan lagunya Anjali pun segera meluruskan dan langsung pergi ke panggung dengan penuh bangga kepada putranya itu Ini untuk kamu, Mak Semua orang disana pun bertepuk tangan dan rupanya semua ini adalah ide dari Rohan Tapi Rahul belum menyadarinya ketika mereka berkumpul Puja memuji adik iparnya itu Chrissy pun berkata jika seseorang telah menyemangatinya Seseorang itu berkata jika dia menginginkan sesuatu maka ikutilah kata hatimu Dan jika hati tidak bisa memberikan jawaban Maka ingatlah kedua orang tuamu maka rintangan dan kemenangan akan menjadi milikmu Lagi-lagi Chrissy lupa dengan kata-katanya Tapi Rahul ingat kalau itu adalah kata-katanya sendiri untuk Rohan ketika dia kecil Seperti yang pernah Rohan ucapkan di awal film saat dia bertanding kriket Seketika Rahul pun mulai sadar pria ini adalah adiknya sendiri yaitu Rohan Raychan Ketika sedang berduaan Rahul telat menyadari pria yang selama ini menginap di rumahnya itu adalah Rohan adiknya Tapi karena banyak sekali perubahan membuat Rahul tidak mengenalinya sama sekali Dan di hari itu mereka pun melepas kerinduan yang selama ini terpendam Disitu Rohan meminta Rahul untuk pulang Tapi Rahul berkata kalau ini adalah kehidupannya sekarang Rahul sudah bahagia bisa melihat Rohan saat ini Rohan tidak akan pernah mengerti apa yang sebenarnya terjadi Malah Rahul menyuruh Rohan untuk segera kembali ke India Rohan pun ingat satu perkataan yang sering Rahul ucapkan ketika dia kecil Perkataan itu adalah jika ibunya itu lebih sayang Rahul daripada Rohan Dan di hari ini Rohan membenarkan kata-kata itu Jika nandini ibunya sangat menanti kedatangan Rahul anak pertamanya Di sisi lain puja juga mendukung untuk mempersatukan kembali keluarga yang telah hilang ini Dia pun yakin jika Rahul akan kembali ke India Mereka berdua pun merencanakan dengan berpura-pura jika Rohan bermimpi Naluri seorang ibu tidak bisa membohongi perasaannya Dia disitu merasakan kehadiran Rahul Meskipun kenyataannya Rahul bukanlah anak kandungnya Tapi kasih sayang dari seorang ibu tidak akan luntur sampai kapanpun Anjeli pun melihat semua kejadian ini Dia bermaksud untuk menemui mertuanya disana Tiba-tiba buku yang dipegang Yas terjatuh Dan betapa kagetnya Yas melihat Anjeli dihadapannya Dan ketika berada di sebuah hotel Yas pun marah karena Rohan telah berbohong Masih dengan sikap egonya ayahnya itu malah menampar Rohan anaknya sendiri Tapi Rohan disitu tahu jika ayahnya itu sangat sayang kepada Rahul Anjeli pun disitu mencoba menyadarkan Rahul Jika pernikahan mereka selama ini tidak pernah mendapatkan restu dari orang tuanya Baik buruknya harusnya Rahul datang menemui ayahnya yang telah membesarkan Rahul selama ini Singkat cerita nenek Rahul atau ibu dari Yas itu meninggal Mereka pun akan mengkremasinya di India Namun upacara ini belum lengkap sebelum semua anak mereka berkumpul Yas pun tidak menghiraukan masalah itu dan segera dia akan membakar jenazah ibunya itu Tapi ibu dari Nandini yakin kalau anak tertua mereka yaitu Rahul pasti akan datang Dan benar saja Rahul datang di acara pemakaman neneknya itu Di malam harinya Nandini berkata jika Rahul dan Anjeli akan pulang ke Inggris besok Jika Tuhan itu maha benar mengapa ia sendiri banyak salah Dia telah memisahkan antara ibu dan anak Mereka pun tidak akan pernah pulang kembali ke rumah Yas dan Nandini Dia selama ini telah memecah belah kebahagiaan keluarga Nandini selama ini menjadi istri yang sangat patuh kepada suaminya itu Tapi kali ini Nandini sangat-sangat kecewa lalu pergi di hadapannya Sebelum kembali ke Inggris Rohan dan Puja tidak menyerah Dia terus memohon untuk sekali saja menemui ayahnya itu Rohan melakukan semua ini untuk kebahagiaan ibunya Setelah mendengar kata ibu Rahul pun akhirnya luluh dan bersedia untuk bertemu sang ayah Anjeli dan Rahul pun datang ke rumah Nandini sangat sedih jika suaminya semakin murka dan semua orang pun takut kepadanya Tapi kini Yas tersadar jika kebahagiaannya itu adalah Rahul Mereka tidak lengkap tanpa kehadirannya Ayahnya itu pun berkata jika Rahul dulu terlalu mengambil hati perkataannya Rahul pun berkata kenapa ayah tidak mencarinya Tapi Yas berkata jika dia adalah orang tuanya maka yang harusnya pulang itu adalah Rahul Rahul pun berpikir jika sang ayah tidak menyayanginya Dan mengira ayahnya itu tidak menganggap Rahul anaknya lagi Ayahnya pun bilang dia membawa Rahul kesini dengan tangannya sendiri Dan sang ayah berkata jika dia sangat menyayangi Rahul Namun sifat ayah tidak mampu untuk mengucapkannya Yas pun berkata selama 10 tahun ini setiap hari selalu memikirkan anaknya ini Sesungguhnya kemarahan orang tua juga adalah salah satu bentuk kasih sayang kepada anaknya Disitu Yas minta maaf jika selama menjadi seorang ayah dia banyak salah dari tutur kata maupun perlakuannya selama ini Dan di hari ini Rohan anak termuda di keluarga Raichan telah menunjukkan kebenaran kepada ayahnya itu Semua pun bahagia dan kembali ke tempat asal dimana mereka dibesarkan Tapi perjuangan Rahul belum berakhir Dan mereka akan melanjutkan kisahnya di film Kalho Naho di alur cerita film selanjutnya Terima kasih telah menonton!